selamat menikmati Saat ini, saya sedang menuju para rambut untuk lebih memahami tumbuhan dan habitat hutan bakal yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi lingkungan hidup kita social fisik, biologis, maupun sosial ekonomi Yuk kita lihat liputan selanjutnya dari KWN Kid Witness News Saat ini, kita sedang melihat salah satu habitat para rambut yaitu burung Ia bermain dengan reangnya dan mencari makan di pagi hari Saat ini, saya sedang berada di Suaka Magasatwa Perambut Yuk kita bertemu dengan koordinator perambut ini Selamat pagi Pak Kami, Daikid Witness News ingin mengetahui tentang tumbuhan dan habitat hutan bakal di perambut ini Bisakah Bapak jelaskan? Dengan senang hati Indonesia merupakan tempat hutan bakal terbaik dan terluas di dunia sebesar 4,5 juta hektare dari 18 juta hektare luas hutan bakal dunia Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir seperempat hutan bakal dunia Salah satunya ada di pulau rambut ini Bakal adalah sekelompok tumbuhan dari marga risopora dengan ciri khas akar tunjang yang besar, berkayu, dan bercabang Tumbuhan bakal dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu bakal mayor bakal minor terakhir adalah bakal asosiasi Selain tumbuhan bakal yang sudah saya sebutkan tadi hidup juga beberapa habitat seperti burung-burung kalong biawat beraneka ragam kepiting ular cincin emas ular sanca dan monyet berekor panjang teman-teman ada ular sanca batik di dalam lubang itu loh itu buah apa pak? buah kepu Hai teman-teman saya sedang berada di penampang pengamat pulau rambut ia mempunyai ketinggian 18 meter saya masih bersama dengan bapak koordinator dari apa yang sudah bapak jelaskan apa kegunaan dan fungsi dari tumbuhan bakal berserta habitat di dalamnya secara fisik secara fisik tumbuhan bakal berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi mengendalikan intrusi air laut menurunkan gas karbon dioksida di udara serta menahan air dari aspek biologis tumbuhan bakal adalah tempat ideal untuk menghidupkan biota laut seperti ikan, kepiting untuk mencari makan dan berkembang biak serta sebagai tempat bersarangnya burung-burung laut fungsi sosial ekonominya buah bakal bisa dijadikan emping, dodol, dan juga sirup juga sebagai obyek wisata alam sekarang bagaimana kami semua bisa menestarikan hutan bakal berserta habitat yang hidup di dalamnya adik-adik buanglah sampah di tempat yang telah disediakan sampah di dalam hutan bakal akan menyebabkan tumbuhan mati karena sistem perakarannya rusak dan memutus sistem pernafasan tumbuhan bakal jangan pernah merusak pohon bakal jangan pernah mengambil atau melukai satwa hutan bakal memahami dan peduli terhadap penyemayan bakal yang berfungsi untuk memproduksi bibit bakal bagi rehabilitasi hutan bakal di Indonesia terima kasih pak atas penyelesaian yang sangat berguna bagi kami terima kasih pak bumi dan alam selesai dijelitakan oleh Tuhan yang Maha Esa namun apa yang harus kita lakukan untuk bumi dan alam selesai ini kepedulian dan kitabatan untuk menyelamati hutan bakal akan merupakan warisan yang sangat berharga bagi anak cucu kita di kemudian hari salam dari KWN Kit Witness News mari teman-teman peduli dan teribatlah dan menyelamatkan hutan bakal selama kita merasakan hidup di dunia ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati